Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu resmi menahan mantan Kepala Bapenda setempat Waskito Joko Suryanto, Kamis 24 April 2024 WJS ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bea perolehan hak dan atas tanah dan bangunan atau BPHTB tahun anggaran 2021-2022 Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Adi Indrawan menjelaskan kerugian negara dalam kasus ini sebesar 576 juta rupiah WJS diduga menetapkan nilai BPHTB di bawah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Tak hanya itu, perbuatan WJS juga melanggar regulasi terkait penetapan harga dasar tanah Menurut Adi, tersangka juga memberikan keringan BPHTB sebesar 40% tanpa menuhi syarat formal dan materil yang diperlukan yakni meliputi verifikasi lapangan untuk mengetahui harga ril tanah sesuai dengan SOP Penetapan Pajak Daerah BPHTB Pringsewu Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu merupakan kegiatan tahun anggara 2021-2022 kemudian dalam pelaksanaan tugas ini kami juga menerbitkan surat perintah penjidikan yaitu print 01.L.820-FD.2-04 tahun 2023 Juntuh surat perintah ada perpanjangan yaitu print nomor 1 5 Februari 2024 Sedangkan penetapan tersangka sendiri itu berdasarkan tahap 01 tanggal 25 April atau tanggal hari ini 2024 Berdasarkan bukti permulaan yang cukup WJS dibidik dengan Pasal 2, Junto Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1998 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi WJS yang saat ini menjabat staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 1A Bandar Lampung Saat disinggung apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini Adi menjawab secara diplomatis Nantinya, kasus ini akan terus berkembang dan tak akan ditutupi Sementara itu, tersangka WJS saat digiring ke mobil tahanan tidak mau banyak komentar Sambil memasuki mobil, ia hanya mengatakan kebenaran nomor 1, kebenaran nomor 1 Dari Kabupaten Preksewu, Yuda Haryono melaporkan untuk rilis IDTV